Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kita kali ini kita akan bermain Astar Tower Defense Oke teman-teman, di video kita kali ini seperti janji gue waktu itu, gue akan showcase ke kalian tentang Gugeta atau disini namanya Kovego ya Kovego apa? Kovego gitu ya Kovego kalau nggak salah sih dan dia Kovego, kovego tuh ya dan Kovego itu dia rada rumi teman-teman karena dia butuh 2 unit ya untuk spawn si Gugeta ini dimana kita butuh Vegeta sama kita butuh Goku nah disini gue bawa majin Vegeta dan si Luffy dia akan bawa Goku dan by the way nanti kita juga akan coba untuk bandingin sama Golden Frieza ya teman-teman ya let's go oke teman-teman jadi ini dia ya kita akan coba untuk pakai si Kovego atau Gugeta ya dia heal unit juga sama kayak si Frieza tapi kata kalian dia lebih besar gitu konnya tapi kita buktiin aja ya taruh di belakang aja ya taruh sini aja nih nggak taruh sini nih gue taruh majin dulu kali ya gue taruh majin deh biar langsung nanti taruh Goku abis itu langsung taruhin Gugetanya di belakang aja Luffy jangan disitu Luffy oh lu taruh disitu yaudah nggak apa-apa deh tapi nggak tembus ajir kalau lu taruh disitu Luffy nanti nggak tembus kok belum duit dulu nggak apa-apa yaudah boleh 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 taruh Bulma dulu aja soalnya Kovego ini dia mahal kayaknya nge-spawnnya ya gue nggak tau juga ntar lu kasih tau screenshot-an ya ntar gue kasih disini guys kalian bisa lihat disitu ya dia upgrade-nya butuh berapa duit sama dapetnya apa aja kalau kalian upgrade oke butuh berapa sih Gugeta Gugeta tuh butuh berapa ya buat nge-spawnnya ya harganya harga pertama aja 2.000 guys gila 2.500 coy hanya untuk nge-spawnnya doang berbanding terbalik sama Golden Frieza ya Golden Frieza cuma 500 coy jauh ya dan ini gue udah upgrade Majin Vegeta gue biar dia bisa ngumpul dulu ya biar nggak tembus gitu disitu ada si Natsu sih natsu op anjay level 1 loh ini gue taruh gue taruh Frieza disini nah nggak gue upgrade dulu biarin aja nah itu dia temen-temen ya Goku-nya udah ada nih tinggal kita untuk nge-spawn Gogeta-nya ya oke ini udah mulai spawn ya taruh dimana nih dia mau nge-spawn Gogeta oke 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 keluarnya aja langsung dia akan fusion temen-temen kalian perhatikan ya dia akan ngelakuin fusion nih yoi fusion bedah jadi Gogeta gak tuh gila coy Gogeta coy SP-nya 6.5 tapi damage-nya awal-awal udah 200 dia baru level 35 loh levelnya sama sama Frieza gue dong emang sengaja ya lu levelnya sama kayak Frieza gue dong biar kita bisa bandingin temen-temen ya itu sejauh apa tuh tadi tuh loh bisa bisa naro Gogeta-nya dia jaraknya sejauh apa Vegeta sama ininya apa bisa dari ujung ke ujung gitu Vegeta sama Goku tiba-tiba kita taruh dia jadi langsung auto itu segini oh segitu ya tuh jaraknya tuh cuman segitu temen-temen tuh dari sini sampai sini nih not bad dari sini sampai sini ya jaraknya ya oke kita bisa wih ada yang tembus dong no 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 tembus cu oke 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 gue upgrade wah harus di upgrade nih makan nih Shinsu Sasagyo gila kita hampir kalah co untung aja kita perhatiin ya waduh bener-bener oke ini ini Gogeta gue eh maksudnya ini Frieza udah mentok nih ya eh lu ini upgrade pertama temen-temen ya ntar dikasih tau ya ntar ntar nih di upgrade pertama nih temen-temen ya kayak gitu ya kalian butuh segitu sama kalian akan ngedapetin itu ya ini dia udah 4 langsung naik 500 coy damage-nya coy GG sih range-nya udah 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 ngelebihin Frieza doang baru upgrade pertama apa-apaan nih Gogeta Gogeta memang bagus sih tapi sayangnya dia iri apa boros aja boros slot sayangnya itu doang budoh upgrade kedua coy lihat coy ya upgrade kedua harganya segini nih range-nya udah 70 damage-nya udah segitu gitu kan apa-apaan nih gila kali range-nya 70 baru upgrade kedua ini upgrade ketiga berapa jadinya nih GG sih upgrade ketiga coy gila super sayang Gogeta anjay range-nya 80 damage-nya 800 gitu kan damage-nya sama kayak Vegeta ya hampir sama ya damage-nya hampir sama kayak Vegeta cuman dia range-nya lebih jauh SPA-nya juga lebih cepet sedikit walaupun cuma 0,5 cone-nya kayak gimana ntar kasih liat cone-nya ya ini cone-nya kayak gitu temen-temen mantap sih Gogeta temen-temen gila kalau misalkan dia udah full udah full upgrade temen-temen dia gerakannya udah beda tuh ya pakai apa tuh jurus apa itu kayak gitu gak tau gue belum nyampe situ Godot Dragon Ball tolong tapi rada lucu ya kayak dia ngelempar ngelempar cahaya gitu doang tuh lucu sih tapi tuh range 80 loh believe it or not padahal gak keliatan gitu kan range 80 sampai situ kena tuh sampai sini nih sampai sini kena ya kalau range 80 sampai sini kena berarti nih sampai sini tuh bahkan sampai sini guys bayangin cahaya dari sini serangnya apaan coba dari sini sampai situ cu buset gede banget areanya gila sih oke kalau dibandingin sama Frieza Frieza cuma sampai sini ya ya karena dia range cuma 63 mentok dan dia cone-nya segini cu ya ntar kita bandingin sama si Gogeta dikonek kayak gimana ya gedeannya gedean cone-nya Gogeta atau si Frieza loh Gogeta sih pasti ya arahnya berapa derajat kira-kira sih Gogeta sampai gak 180 gak nyampe lah pasti ya entah tapi lebar banget sama kayak ini ya sama kayak si Obito ya apa sama kayak Sasuke Obito oh berarti bener ya iya lebarnya berarti lebih lebar sih kalau Obito berarti ya Obito tuh mungkin sekitar 120-an tuh iya ya lebih mantep lebih mantep Gogeta sih sebenarnya temen-temen tapi yang perlu kalian ingat pertama dia mahal ya dia jauh lebih mahal daripada Frieza gitu kan spawn pertama kali aja 2500 gitu kan sedangkan Frieza cuma 500 coy Frieza cuma 500 gitu kan tapi dari segi damage sama range sama SPA sama pokoknya DPS lah ya total DPS-nya memang Gogeta lebih gede sih Gogeta memang lebih besar padahal dia cuma B5 gitu kan tapi ya itu tadi udah pertama dia boros ya kita mesti punya Vegeta sama punya Goku apalagi kalau kalian sendiri ya jangan sih kalau kalian sendirian nih guys kalian main solo gue gak nyarin pake Gogeta gitu karena ya ilang itu 3 slot kalian langsung otomatis ilang gitu ya wih wih gila liat coy di buff tuh gue buff lagi nih di buff pake on win coy jadi berapa damage-nya coy 2500 buset gege jadi ini kalau Frieza cuma sampai 2400 ya sedangkan kalau ini sampai 2500 gak beda jauh sih sebenernya ya sebenernya gak beda jauh antara Gogeta sama sama Frieza gitu damage-nya ya tapi emang range-nya lebih gede lebih gede Gogeta gitu doang sih pake yang tadi gue bilang temen-temen jadi menurut gue sih lebih worth it Frieza kenapa? karena Gogeta ya pertama lebih banyak tempat ya kan pakenya kan slotnya slotnya bakal lebih banyak dipake gitu harus pake Vegeta harus pake Goku harus bawa Gogetanya lagi gitu kan sedangkan kalau Frieza cuma satu udah itu doang Frieza SP-nya 7 iya Gogeta 6,5 iya sih kita kalau dihitung-hitung sebenernya DPS-nya lebih gede lebih gede Gogeta sebenernya iya menang Gogeta cuman dia boros boros slotnya itu yang jadi masalah bener kata si Luffy dari segi damage SP-nya range emang menang menang Gogeta gitu cuman ini enak ya temen-temen kalau misalkan kalian punya Gogeta enaknya kalian harus punya temen ya kalau kalian punya temen wah ini OP paling gak satu temen kalian bawa Goku satu temen lagi bawa Vegeta itu pasti keren banget coy tapi kalau kalian main solo wah jangan dah mendingan jangan ya karena ilang 3 slot hanya untuk Goku Vegeta Gogeta udah sayang banget sih sayang banget mendingan Frieza kalau kalian solo menurut gue ya kalau solo lebih bagus Frieza gitu ya ini bakal kelar cepet sih langsung kelar dong langsung wave 15 tanpa berasa gitu 13 menit doang coy apaan nih gue taruh lagi nih gue taruh Vegeta lagi dah Vegeta Fusion 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 gue demen gue demen animasi Fusion-nya sih animasi Fusion-nya GG banget anjir Fusion jadi Gogeta keren banget sumpah aduh sayang banget gue gak punya sih sumpahnya limited sih anjir lah coba aja waktu itu gue masih mainin temen-temen gue pasti dapet nih Gogeta nih Gogeta GG coy pengen gue keren Gogeta tuh kerennya itu loh gue demen kerennya oh iya sih by the way si Gogeta nih cuma punya 3 stage temen-temen ya beda banget sama Frieza yang punya 7 ya jadi kalian mesti masukin ke pertimbangan kalian juga tuh anjir ini si Natsu-nya level 80 bayangin guys ini sekalian sama Natsu no gila kali Natsu apaan nih SP-nya 4700 burn damage guys bayangin guys range-nya 40 co udah kayak Minato anjir range-nya minator range-nya berapa sih minator range-nya berapa sih minator juga kayaknya segitu udah range-nya 40-an iya kan range-nya 47 tuh gak beda jauh ya anjir apaan lebih sakit Natsu anjir Natsu nge-burn soalnya burn 5 kali 5 kali damage kan ya kalau nge-burn ya makanya dia pasti jadi lebih sakit 6 kali tuh burn tuh 6 kali coy 5 kali tuh bleed gila Natsu lebih OP sih daripada Minato anjir dang men gue belum dapet lagi banyak banget nih yang gue belum dapet temen-temen tadi gue baru-baru dapet Black Goku ntar kalian tungguin aja mungkin akan gue bikin video juga ya Black Goku gitu ya kelar easy banget anjir terlalu easy ini Gogeta dan Frieza mengalahkan ZK ya oke temen-temen jadi itu dia video kita untuk kali ini tadi kita udah bandingin ya antara Gogeta sama Golden Frieza kalau menurut gue masih lebih apa ya masih lebih worth it Frieza sih karena Gogeta itu pertama kalian butuh slot ya kan kalian butuh slot kedua dia nge-spawn pertama kali itu mahal gak bisa kayak Frieza yang bisa langsung ditaro kalian istilahnya kalian bisa nge-spam lah kalau pake Frieza coy sedangkan kalau Gogeta itu kalian ribet banget butuh 2 unit dulu baru jadi 1 2 unit baru jadi 1 itu ya kalau kalian main solo gue gak nyaranin sih pake Gogeta ya kecuali kalian mainnya selalu berdua terus selalu bertiga gitu nah baru gue saranin itu baru GG sih nanti malam kita akan live untuk Bloxburg thank you banget buat Luffy disini udah ngebantuin gue untuk showcasein si Gogeta ya nanti gue akan showcasein si Black Goku juga temen-temen tadi gue dapet nih Black Goku nih ya Black Goku nih ya mantap nih Black Goku nih ternyata dia bintang 4 coy bukan bintang 5 gitu gue kira pertama kali dia bintang 5 gitu ya bye bye to si Luffy ya iya bye Luffy thank you banget ya udah bantuin gue ya udah bantuin kasih showcase ke adik-adik ya thank you thank you ya oke temen-temen jadi itu dia untuk video kita kali ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk saya temen-temen kalian supaya ceritakan semua pun dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye ciao Terima kasih telah menonton!